Pemerintah Kota Jambi bersama KPU dan Bawaslu melakukan pelepasan pendistribusian logistik pemilu. Pelepasan tersebut berfokus untuk dua kecamatan, yaitu kecamatan Jambi Selatan dan Palmera. Penjabat Wali Kota Jambi bersama Forkopimda, KPU dan Bawaslu serta seluruh SKPD yang terkait, Senin 12 Februari 2024 berkumpul bersama dalam rangka pelepasan pendistribusian logistik pemilu untuk dua kecamatan. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, saat ini fokus untuk dua kecamatan, yaitu di Jambi Selatan dan Palmera. Karena Kota Jambi relatif jangkauannya tidak ada yang lebih dari satu jam. Menargetkan 1.903 TPS dapat terselesaikan. Sementara distribusi logistik pemilu dilakukan oleh PT. POS Indonesia. Selain itu, TPS yang sedang terkena banjir, telah dipetakan dan dicek pada 10 Februari lalu, serta menyiapkan lokasi-lokasi alternatif. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini jam 2 siang Pemerintah Kota Jambi. Ya, saya atas nama Pemerintah Kota Jambi bersama-sama dengan Forkopimda, lengkap Pak Kapolres, Jandim, Kemudian dari Kejaksaan Negeri dan juga KPU, Bawas, serta seluruh SKPD yang terkait dengan masalah penyelenggaraan pemilu ini, hari ini berkumpul bersama dalam rangka pelopasan, pendistribusian logistik di dua kecamatan. Hari ini kita terfokus untuk dua kecamatan, yaitu di Jambi Selatan dan di Palmera. Karena Kota Jambi relatif jangkuannya tidak ada yang lebih dari satu jam, maka hari ini dilanjutkan dengan bisok, insya Allah, 1.903 TPS bisa kita selesaikan sampai dengan bisok. Sementara itu, untuk aksesibilitas ke lokasi TPS alternatif itu, pemerintah Kota Jambi juga telah menyiapkan perahu-perahu. Masyarakat nantinya dapat menggunakan perahu tersebut untuk transportasi menuju ke TPS, yang terutama denosipin khususnya logo, serta pelayangan juga telah disediakan perahunya. Total ada 11 perahu yang nanti untuk mobilitas warga dari lokasi-lokasi kampungnya ke lokasi pindahan TPS-nya. Seri juga berharap penyelenggaraan pemilu 14 Februari hingga selesai berjalan dengan kondusif dan tidak ada masalah.